Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kami semua, tanya dong Ustaz... Masya Allah, pertanyaan pertama ini dari hamba Allah... Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, sekarang saya bekerja di luar kota... ...tapi orang tua saya selalu meminta saya untuk resign... ...karena mereka khawatir, sedangkan saya kalau resign gak ada kerjaan lagi... ...dan saya tulang punggung keluarga, jadi solusinya bagaimana ya baiknya Ustaz... ...mohon izin silakan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, ridha Allah, pirida walidain, sutullah sutul walidain... ...ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua... ...dan ketahuilah orang tua itu punya batas waktu, sekali lagi orang tua punya batas waktu. Kalau saya ditanya apa yang harus dilakukan? Utamakan orang tua, sekali lagi utamakan orang tua. Jangan pernah ninggalin tempat atau tempat tinggal sebelum kita dapat ridha dari orang tua. Salah satu bakti seorang anak kepada orang tuanya tidak boleh jauh dari orang tuanya. Karena bagaimana jangan satu orang tua kita butuh. Nah kalau pun harus meninggalkan, jadikan perjalanan kita adalah bentuk bakti. Sekali lagi, perjalanan kita bentuk bakti. Jadi merantau pun adalah bentuk bakti. Bagaimana caranya? Ajak orang tua. Ajak orang tua. Jadi orang tua tidak ditinggal. Diajak orang tua untuk sama-sama merantau. Jadi semuanya ikut serta. Jadi itu solusinya. Lalu yang paling penting juga menjaga diri kita. Sebagaimana tadi Sasam katakan. Itu menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Karena jangan sampai ketika kita merantau kembali lagi. Jangan sampai justru maaf mengecewakan orang tua, menyakiti perasaan mereka. Masya Allah. Jadi biar bagaimanapun tetap dekat dengan orang tua. Jadi usahakan jangan tinggalkan rumah sebelum dapat restu dari orang tua. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus Darmawan. Bahwa harus dapat izin dan restu dari orang tua. Ijin belum tentu dapat restu. Tapi restu insya Allah dapat izin. Surga terletak di bawah telah para ibu. Al-Jannatu Takda Agda Ummahat. Luar biasa. Amin, amin. Ya terima kasih banyak Ustaz Maulana. Pertanyaan kedua ini dari Hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya saat ini sedang merantau. Tapi hati selalu gak tenang nih. Kepikiran istri terus di rumah. Gimana sih caranya biar saya tenang. Dan menghilangkan pikiran negatif saya terhadap istri ketika saya di perantauan. Mohon izin silahkan Ustaz Syam. Satu titipkan kepada Allah. Bacakan ayat kursi. Yang kedua baca doa sebelum keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka akan dijaga oleh Allah. Doa yang ketiga. Engkau ya Allah temanku dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga ku. Jadi kita gak overthinking. Kecemasan tingkat tinggi. Namun kalau kita sudah taruh atau titipkan kepada Allah. Titipkan lagi kepada orang yang menjadi mahrumnya istri. Mahrumnya ya. Iya. Jadi kalau meninggalkan istri. Ajak mertua tinggal untuk nemenin istri. Atau orang tua kita tinggal. Keluarga ya. Keluarga kita untuk menemani. Dan kalau sempat pulang ya pulang gitu ya. Kalau sempat pulang ya. Ya pulang untuk menemui sekedar menjengu. Atau yang namanya memang memenuhi kewajiban tanggung jawab sebagai seorang. Seorang suami. Dan jangan lupa untuk selalu komunikasi. Tapi komunikasinya bukan berarti membuat kita semakin cemas gitu ya. Komunikasi untuk menenangkan diri jangan membuat semakin cemas. Wallahutahala. Ya balik lagi tetap harus serain ka Allah sih ya Ustaz. Biar lapang hatinya ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya mohon izin Ustaz Syam untuk memberikan kesimpulan dan muasabah pada pagi hari ini. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik Guru Kusat Maulana, Pak Kiai, Kak Aca, serta guru-guru kami. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak pernah bertanya tentang gaji ayahnya. Anak ini bertanya berapa sih gaji ayah dalam sebulan. Kalau dibagi sehari berapa gaji ayah dalam sehari. Oh gaji ayah segini. Kalau gitu aku mau menabung. Kata ayah andanya untuk apa nak? Saya mau menabung untuk membeli waktu ayah sejam saja. Subhanallah. Bagaimana nafakah itu bukan hanya sekedar materi. Betapa banyak seorang anak yang tidak menghargai orang tuanya disebabkan apa? Disebabkan karena dia juga tidak diberikan waktu oleh orang tuanya. Orang tuanya sibuk untuk memberikan nafkah berupa materi terhadap anak-anaknya. Sehingga sang anak hanya menganggap ayah itu adalah mesin ATM. Saya mau beli ini ayah bisa beliin. Saya minta ini ayah bisa beliin. Tapi ketika saya dewasa nanti saya sudah bisa mencari uang sendiri. Saya tidak butuh lagi dengan ayah. Coba nafakah yang diberikan bukan hanya uang. Berikan nafakah perhatian, sentuhan, kedekatan dan juga pelukan terhadap anak-anak. Bagaimana merasa bahwasannya ayah saya selalu berada di samping saya. Maka ketika dia tua kelak nanti. Maka saya pun harus selalu berada di sampingnya. Jikalau hari ini kita hanya selalu mengirimkan uang-uang dan uang terhadap anak-anak kita. Maka ketika kita nanti tua. Mungkin anak kita hanya memberikan uang-uang-uang kepada kita tanpa pernah menjemuh kita. Kita fikirkan daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mau ngejar apa sih. Kita kaya yang makan sepiring. Kita juga fakir yang makannya sepiring. Maka carilah apa yang diridai Allah tanpa melalaikan tanggung jawab kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahumma salli ala muhammad wa ala alisidna muhammad. Ya Rabbana ya Karim. Hari ini kami tengah merantau di muka bumimu ya Allah. Dunia yang temporer, yang nisbi dan singkat-singkat saja. Kami yakin bahwa ya Allah. Inamad dunia karokibin. Dunia laksana orang yang berkendaraan ya Allah. Istazolata tasajarotin. Kami duduk di bawah pohon ya Allah. Itulah dunia sesaat saja. Roha wa tarokaha. Untuk beristirahat dan selanjutnya kami berjalan ke tempat yang lebih jauh lagi. Itulah alam surga. Ya Allah ya Tuhan kami kubulkan doa kami hari ini. Jadikan kami orang yang merantau tapi penuh iman, taqwa dan akhlak. Wa'fu'ana ya Karim. Wa'fu'ana ya Rahim. Robi ja'ali mukima sallat wa min duri yati. Rabbana wa taqabal doa. Rabbana kfir li. Wa li widayah wa li mu'mininna yaumwa yaqumul hisab. Allahumma ya Rabbana atina fit dunia asana. Wa'fu'ana ya Allahumma ya Allahumma ya. Wa'fu'ana ya Allahumma ya Allahumma ya. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak pada pagi hari ini kepada guru-guru kami. Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga Pak Kiai Haji Agus. Terima kasih banyak. Terutama untuk jamaah Islam itu indah yang setia pada Islam itu indah. Saya Nata Syarizki mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Untuk terus mematuki persoal kesehatan. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Mencari Bakat 2021 tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan scan QR Code atau kunjungi website insertlife.com slash imb atau melalui aplikasi insertlife.com. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi grup C dan D Sabtu dan Minggu 13 dan 14 November jam 6 sore. Live di TransTV.